Hai kembali lagi ke channel youtube aku Sona Berkarya Kali ini kita akan membuat pohon stroberi dari limbah plastik Seperti ini Pertama-tama kita siapkan kantong kresek bekasnya seperti ini Disini kita akan membuat daunnya dulu Jadi disini kita membutuhkan 2 lembar plastik hitam dan 4 lembar warna hijau Kemudian kita satukan seperti ini Dan kita padatkan menggunakan setrika Kemudian kita potong Menjadi ukuran 3x3 Kita bagi 2 dan kita bentuk menjadi daun stroberi Siapkan kawat dan kantong kresek yang sudah digunting Kemudian kita satukan dengan cara dililit Kemudian kita padatkan dengan panas setrika Untuk menyatukan keduanya kita akan press dengan setrika Setrika dan hasilnya seperti ini ya kita butuh tiga untuk satu tangkai daun kemudian kita satukan seperti ini caranya oke untuk part daunnya sudah selesai kemudian kita lanjut membuat buah strawberry jadi kita akan membuat buah strawberry warna merah yang kita butuhkan kantong kresek warna merah dan hitam tisu serta kawat ya dan jangan lupa kantong kresek warna hijau juga pertama-tama kita lilitkan tisu ini menyerupai bentuk stroberinya ya kemudian kita lilitkan kantong kresek warna hitam dan kita padatkan menggunakan panas setrika selamat menikmati setelah selesai kita akan melapisinya dengan kantong kresek warna merah selamat menikmati selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini agar terlihat mirip seperti buah strawberry kita akan memberikan titik-titik kemudian kita siapkan kantong kresek yang sudah disetrika kita potong berukuran 2x2 cm dan kita akan membuat seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya akan menyatukannya menggunakan panas setrika ini dia hasilnya kemudian kita lanjut membuat buah stroberi muda selamat menikmati 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 disini kita akan membuat bunga stroberinya juga kita siapkan kantong kresek warna hijau 2 lapis kemudian kita padatkan dengan setrika hasilnya seperti ini kemudian kita ambil kantong kresek warna putih yang tebal seperti ini kita ambil ujungnya saja, kita akan menggunakan sedikit saja nah disini kita ambil 4 lapis kemudian disetrika nah ini dia hasilnya, kita memiliki 3 warna disini putih, hijau, dan kuning pertama-tama kita ambil warna kuning kita potong-potong seperti ini kemudian kita kaitkan dengan kawat dan kita lilitkan lalu siapkan kantong kresek warna putih yang sudah disetrika 2x2 kita lipat dan bentuk 6 kelopak selamat menikmati selamat menikmati disini part terakhir yaitu merangkai jadi kita sisa menyatukan bunga dengan daud dan bunganya saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya sudah memiliki pot yang sudah saya buat tinggal kita tancapkan saja satu persatu pohon stroberinya kalau kamu suka dengan tutorial ini jangan lupa like komen dan share ke media sosial yang kamu punya dan kalian juga bisa lihat karya aku di instagram aku PRCRAVS sampai jumpa dan see you terima kasih